Hai 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 Kemudiannya kita 15 Allah yang memiliki arash lagi maha ini tidak ahli sunnah wajaman meyakini bahwasannya Allah memiliki arash ya dan arash itu yang mengetahui kekuasaan itu mananya bukan arash itu singgah sana yang hakiki coba kita gak tau kayak apa aja ya yang jelas dikabarkan singgah sana Allah itu akan dipikul oleh delapan malaikat wa ima yabu ala al-ja'iha wa yahmidu al-shabika fawqam yawma izin al-za'iha ya ini dikabar yang para malaikat pada hari itu ada delapan yang menjunjung arshnya Allah memikul arshnya Allah yang Nabi SAW kemudian menyebutkan sifat malaikat itu tradisi kan begitu untuk menceritakan tentang malaikat salah satu malaikat diantara malaikat-malaikat memikul arus sesungguhnya apa yang ada diantara jarak dua daul peringannya dengan pundaknya itu sejauh perjalanan 700 tahun itu jarak antara apa? daul peringannya sampai ke pundak lantas bagaimana lagi jarak antara kepala dengan kakinya ya nah itu malaikat dia memikul arus bagaimana lagi dengan arusnya langit saja yang kita lihat sangat besar ya itu dibandingkan apa? kursinya Allah gak ada apa-apanya Allah katakan jadi Allah punya kursi yang kursinya itu melibuti langit dan bumi tapi kursi dibandingkan arus juga gak ada apa-apanya kursi ya kata Nabi SAW alaihi wa sallamah sama wadis laku fi kursi illa kehalqatin murqadim biardu falajib perempuan perempuan langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin yang dilemparkan di padang sahara cincin dilemparkan di padang sahara ya yang sangat kuat sepatan itu dan keunggulan arus atas kursi fadbul arsi ala kursi kafadbul tilkal falak ala tilkal halqah Masya Allah Allah keunggulan ars atas kursi seperti keunggulan padang sahara yang luas tadi di atas cincin tersebut jadi cincin itu kursi padang sahara yang luas itu adalah ars ini permisaran untuk memudahkan pemahaman ya dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak putih kepada ars ya bukan berarti kalau dikatakan Allah di ars kemudian berarti arsnya lebih besar itu karena takzir memberikan perubamaan atau menyamankan Allah dengan makhluk ya nah jadi Allah beristiwa di atas ars tapi Allah tidak putih kepada ars ya dan juga tidak berkonsekuensi Allah lebih kecil dari ars ya kemudian kalau ars jatuh maka Allah ikut jatuh subhanahu wa ta'ala terima kasih let's see hadah terakum mustaqim Amin.